Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Emak-emak para pecinta Atta Halintar dan Aurel Helmansyah Kali ini atau selamat datang kembali Bersama Bang Mimin di channel Aha Family Sunyah Yang selalu akan menghadirkan Info-info terbaru seputar Atta Halintar dan Aurel Helmansyah Kali ini Bang Mimin Akan menghadirkan informasi Berjudul Aurel Helmansyah dan Atta Halintar Akan menikah tahun ini Tapi sebelum dikupas informasinya Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Ditekan dulu tombol subscribe nya ya Agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya Seputar Bang Atta dan Aurel Helmansyah Langsung kita bacain artikelnya Aurel dan Atta dikabarkan Sudah berpacaran namun hal itu dibantah Aurel Gendat tidak demikian Ia mengaku hubungannya dengan Atta Berada pada tahap serius dan Akan segera naik ke pelaminan Menurut Aurel Keluarga Atta Halintar memang tidak ada kata pacaran Pasalnya mereka menerapkan hal tersebut setelah menikah Jadi kalau memang dari Atta dan dari keluarganya Tidak ada pacaran Pacaran setelah nikah Kata Aurel dalam channel youtube Rian Demasif dengan judul Aurel mantap nikah tahun ini Rasa sayang Aurel ke Mimi yang diunggah pada Rabu kemarin ya Jadi Sekarang kalau ditanya pacaran Enggak Kalau kata dia Temenan serius Menikah Pacaran enggak Dijinjang lebih serius selanjutnya Puji Atta Halilintar Lebih lanjut Anak Anang Hermansyah ini memuji Atta Menurutnya Bang Atta adalah sosok yang berbeda Saat berada di depan dan di belakang kamera Hal itulah yang membuatnya mantap menjadi istrinya Namun Karena adanya pandemi virus corona Atta dan Aurel harus rela menunda pernikahnya Padahal mereka sudah berencana meresmikan hubungannya tahun ini Maunya sebenarnya tahun ini Karena adanya corona gini Mau bikin acara kita enggak bisa Insya Allah Kalau enggak ada Halangan Mau tahun ini Alhamdulillah Keluarga sudah Ketemu Kalau keluarga dari Atta memang enggak ada pacaran Ungkap Aurel Hermansyah Ingin menikah muda Kita bacain lagi Sebelumnya Aurel pernah mengatakan Pada Atta Halintar bahwa Dirinya bercita-cita ingin Untuk nikah muda Jika memang Atta bersedia menjadi suaminya Ia siap melepas masa lajangnya Aku sudah bilang sama Atta Aku enggak mau cari lagi sama Yang orang yang main-main Dari dulu aku mau nikah di usia muda Pas ketemu Atta Kalau memang mau serius Ayo Kalau mau main-main aku sudah enggak mau Ucapnya Aku lihat bunda Aku lihat bunda aku kalau punya anak itu dekat Kedua memang aku buat pacaran lama-lama buang-buang waktu Kalau mau serius kita jalanin tambahnya Aurel menegaskan Sangat yakin dengan Atta Meski begitu Perempuan 22 tahun itu Serahkan semua pada Tuhan Karena hanya Allah Yang mampu membolak kembalikan hati manusia Kita lanjut Insya Allah Yakin sama Atta Aku percaya jodoh di tangan Allah Kalau sudah ada jalan Kalau jalannya sama Atta Pasti dipermudah Didekatkan Aku selalu percaya itu Tegas Aurel Oke itu dia informasi yang bisa Bang Mimin sampaikan kepada Mama Pada intinya Aurel ini sudah mantap Kepada Bang Atta Kita doain tahun ini Setelah Corona ini Berakhir Segera menikah Amin Gimana menurut Mama Tuliskan pendapatnya di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton